Runggana lambak segarano tepikana rajang sejumlahing basisir dalam mahcai dina dua minggu katompernaken ke asup owangkon Jawa Barat mangrupa fenomena alam anu kerendapan balukar tarikna angin timur ti Australia Kukituna BMKG kelas 1 Bandung mepelingan kaum pamayang terwarga anu sejapakan sika basisir utamana di lima kabupaten tepikidulu Pulau Jawa sangkan lewi iatna nitenan keayaan Jero dua minggu katompernaken lambak segarano rongkah narajang basisir Pakidulan Pulau Jawa sama lehta lambak teh ngaruksak sebebera fasilitas umum ke asup warung di basisir Dumasar kanapan nitenan di stasiun geofisika kelas 1 Bandung Badan Ngetrologi Klimatologi Geofisika atau BMKG nyindekan lambak anunga jawol tim emiti 2,5 meter teh di erong bakal kerendapan tepikai tanggal 27 Julinu bakal datang BMKG mepelingan pemayang katut wisatawan anunga jug jug kabasisir sangkan lewi iatna lebah nalingaken keayaan di lima kabupaten di tepikidulu Jawa Barat anunomper kabasisir Nyai Tepang Andaran, Tasik Malaya, Garut, Cianjur, Jeng Sukabumi Di minggu lalu, bahkan hingga satu minggu ke depan di laut selatan Jawa Barat ini terjadi gelombang laut yang tinggi ketinggiannya antara 3 hingga 5 meter bahkan di tanggal 25 Juli kemarin itu mencapai lebih dari 6 meter dan nanti diprediksi di tanggal 29 Juli juga mencapai 6 meter gelombang tinggi maksimum di laut selatan Jawa Barat ini Nah itu penyebabnya sendiri Pak, apa nih faktornya Pak? Iya, penyebab dari gelombang laut yang tinggi ini adalah karena ada peningkatan kecepatan angin di laut selatan Jawa Barat kecepatan anginnya meningkat mencapai 37 km per jam disebabkan oleh karena angin timuran dari benua Australia ini menguat kecepatannya kemudian juga ada perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan selatan dan di puncak musim kemarau bulan Juli Agustus seperti ini setiap tahunnya memang potensi gelombang laut yang tinggi Lambak segaran ngejauh jauh jauh dua minggu katompernaken karena depan balukar ngejauh na kecepatan angin di Wobengkon Pakidulan Pulau Jawa ngehontal tilu 27 km per jam Eta halte karena depan alatan angin timuran di Australia nunarikan turta tekanan udara ngebeda antara bulan bagian kalerjin bagian kidul Bukituna lambak segaran ngejauh tilu tepika genet meter batan sasari Kepala BMKG Bandung Tony Agus Wijaya ngecesen Eta kaya antai dirong bakal karandapan tepika tanggal tilu 27 Juli nu bakal datang Yuwana Kurniawan, Bandung TV